Tayyip, setelah kami menjelaskan beberapa kaedah dasar ketika kita mendesain dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika seorang mendesain poster atau selainnya Baik, disini saya akan mencontohkan membuat sebuah poster dakwah yang lumayan sederhana Tapi insya Allah hasilnya memuaskan Pertama kita import PNG ya PNG ini akan menjadi sebuah background ya Background Ya, kita oke Kemudian kita besarkan ya Relatif size ya Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di Apa namanya Di kesalahan-kesalahan Jadi jangan ketika membesarkan sebuah gambar Hindari menarik bagian tengahnya sini ya Disini karena apa? Karena hasilnya akan gepeng Ya, gepeng kan? Ya, hindari sih ya Maka kita kembalikan Nah, maka ketika teman-teman ingin membesarkannya Maka tarik bagian ujung sudutnya Atau teman-teman bisa di relatif size ya Ya, kita besarkan sampai di 85 Oke, kemudian kita posisikan Ya, ujung bukunya ya Sampai di ujung layar Nah, kemudian menjadi pertanyaan adalah Kenapa ini ujung gambar tidak full ya? Bagaimana solusinya ketika background itu tidak Apa namanya Sampai menutupi layar Ya, kita akali bagaimana baiknya Banyak sebenarnya cara Bisa dibesarkan seperti ini Tapi kalau seperti ini kan Ruang untuk menaruh tulisan itu Sedikit ya Sekitaran sini sedikit Jadi, saya perlihatkan ya Maksud saya begini Ya, ruang untuk tulisan di sini sangat sedikit ya Apalagi kalau tulisannya padat Tentunya Memerlukan ruang kosong yang luas ya Ya, makanya Banyak cara sebenarnya Tidak mesti dibesarkan Gambarnya tadi Gambarnya tadi untuk menutupi semua layar ya Tidak mesti Ini kan 85% ya Kita positikan lagi seperti tadi Ya, oke Nah, caranya adalah Ini akal-akalan saya saja ya Tapi insya Allah Hasilnya Juga tidak Apa namanya Tidak salah ya Karena insya Allah kita Berusaha merapikan Kita lanjutkan ya Kita copy ya Ini kita copy Kemudian kita pakai Copy tadi ini ya Pakai ini Kemudian kita pakai 3D Rotate Nah, 3D Kemudian Yei eksisnya kita full kan Tidak ya Nah Kemudian teman-teman Kita geser ini Sampai ujungnya itu Ketemu dengan ujungnya Ya, seperti Ya Ya, seperti gunung ya Ya Puncak sebuah gunung ya Maka kita akali saja ya teman-teman Artinya jangan kaku ya Kita pikirkan bagaimana Supaya Desain kita itu menampak Menarik Ya, kalau teman-teman Ada cara lain Silahkan Ya Nah, kemudian teman-teman Ketika teman-teman Ingin Apa namanya Tidak terganggu dengan Garis bantunya Seperti ini kan Ya, ini kan ketika Kita ingin memastikan dia Sudara atau tidak Karena ada garis putih Yang menghalangi Maka Kita Gunakan cara lain Untuk Menggeserinya Kita tekan dulu Gambar sebelah kanan Ya Kemudian kita pilih Apa namanya ini Belah ketupat ya Atas Kemudian kita Pilih ini ya Paling bawah Ini Oke Kemudian kita centang Teman-teman ya Yang paling atas Oke Kemudian kita pilih Paling bawah lagi Yang seperti pensil ya Ya Pensil Nah Kemudian kita geser Kita klik Kemudian kita Ya Pastikan Ini kan Sebenarnya kan ini Kita Geserkan Ya Ya Untuk memastikan dia Full ya Ya Kita klik-klik saja Ya Ini kan tidak rapat ya Kemudian kita rapatkan Nah Oke Kalau kita sudah memastikan Ini sudah rapat teman-teman Ya Kita perbesar ya Kita perbesar Ya Sepertinya Geser-geser ke atasnya Oke Nah Oke Nah Kita sudah Apa namanya Memastikan Di bawah dia sudah lurus Insya Allah Kemudian kita kunci ya teman-teman Kemudian kita import lagi Ya Masih ada ini di bawah ya teman-teman Ini Celahnya Ya Kita import Gambar yang lain Oke Kemudian kita besarkan Ya Kita besarkan sedikit ya Oke Gunanya tadi apa Besarkan Untuk Memastikan bahwa Gambar itu full layar ya Oke Kira-kira seperti ini Besarnya Oke Nah Sepertinya Gambar bukunya terlalu Ke bawah ya Kemudian Bagaimana caranya Supaya Kan dua gambar tadi kan Bukunya kan Dua gambar Bagaimana kita Menggeser sekaligus ya Seperti Ya Taib saya akan contohkan Pilih lagi Paling bawah ya Kemudian kita Centang dua Ya jangan centang yang bagian atas ya Karena yang ingin kita geser adalah Cuma dua gambar Kemudian pilih Gambar pensil ya Di bawah Oke Kemudian kita Pilih klik Position Kemudian kita geser ke atas Nah Akan Bergeser bersama ya Oke Kira-kira sudah cukup ya Oke Nah Kita Import Phone ya Atau teks Iya Judulnya dulu ya teman-teman Kebodohan Kita besarkan Nah Kita ganti Phone-nya ya teman-teman Iya Kebodohan Kalau hal-hal yang negatif Itu biasanya Kita Menggunakan Phone yang Agak tegas Ya Atau Menunjukkan bahwa itu Butuh Apa namanya Perhatian yang khusus Ya Sepertinya Nah Kemudian kita Warnai ya teman-teman Pakai tekstur Kita ingin mengambil warna Atau tekstur dari Warna hijau Ya Itu Warna hijau rumput Ya Atau kita Langsung saja Pakai tekstur ya Nah ini Pilih tekstur ya teman-teman Nah Kemudian kita Pilih Kita ingin Kemudian Kita atur Pilih ini ya Apa namanya Nonaktifkan Kuncinya Supaya bisa digeser Digeser-geser Oke Iya Oke Uts Ya Teman-teman Kira-kira Saya cukup ya Kemudian kita Cintain teman-teman Oke Kita Cintain Enable-nya Supaya pas Oke Nah Apa ya Kita kunci Ini ya Seperti Kita tambahkan lagi Text ya Pahitnya Ini perkataan Imam Shafi'i Rahimahullah Pahitnya 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 Oke Oke teman-teman Kita pakai font Yang ada di Pixel Lab Ada di Pixel Lab Ya Itu Ini font Bawaan Pixel Lab Ya Ini ya Yang ada Seritnya Iya Oke Kira-kira Ini tadi Kira-kira Berapa Besarannya 100 saja Ini 50 saja Nah Kemudian Kita Renggangkan Spasinya Spasinya Oke Kira-kira Seperti ini Teman-teman Spasinya Oke Kemudian Warnanya Kita pertegas ya Warna hitamnya Iya Nah Oke Sudah Kita Masukkan Body textnya Oke Hapus Kemudian Ini yang sedang menjadi pertanyaan ya Waktu pelatihan sebelumnya Ya bagaimana caranya Supaya Text itu sudah tersedia di Di apa namanya Tidak menkopos-kopos lagi ya Ya Teman-teman Ketika ada Apa namanya Fiturnya Clipboardnya Maka itu sangat Memudahkan kita Ya Ini ya Pilih ini ya Ini saya menggunakan HP Realme ya Xiaomi Note 9 Yang terbaru ya Masya Allah Kita pilih Ini ya Clipboard ya Ya Saya sudah tidak Cepat-cepat lagi merekamnya Karena memori HP saya sudah Masya Allah Sudah Banyak Yang pertama itu Ya Saya sangat kewalahan Karena memorinya Penyimpanan yang kami kejar Sehingga Penjelasan kami Cukup cepat ya Tapi insya Allah Dibantu dengan Arapana kemarin ya Insya Allah Barakallah Fik Kemudian ya Kita klik ya Nah Kita hapus ini Dua ya Uts Oh iya Oke 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 Nah Kita kesilkan Teman-teman Oke Kira-kira Ini berapa ya Ukurannya Kira-kira Empat dosa ya Saya cukup Oke Nah Teman-teman Kemudian Kita Copy ini Kita hapus Kita masukkan lagi Yang tadi Kemudian kita hapus Ini Kita hapus Potong Oke Nah Kita Kecilkan ini Teman-teman Iya Oke Nah Oke 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 Kita Apa namanya Bertegas warna hitamnya Oke Kemudian kita Beri warna Teman-teman Warna ya Kita Memberikan Penegasan ya Kita memberi Warna Untuk menegaskan Apa yang kita ingin Sampaikan Ya Contoh-contoh Sesuai dengan judulnya Lelahnya Kita Blok ya Yang kita ingin Beri warna Wuts Hinahnya Iya Oh Bukan ya Of one Masuk saya Di color ya Ini Nah Kita Blok Yang Kata yang ingin Kita Pertegas Dan kita Beri warna Nanti Iya Oke Iya Kita Beri warna Hijau ya Oke Atau Teman-teman Bisa Menyedot Warna Dari Rumput Iya Iya Kan Oke Oke Nah Oke Oke Oleh Hinahnya Iya Masih ada ya Yang ingin kita Kebodohannya Sepanjang hidupnya Sepanjang hayatnya Ini Oke Nah Setelah itu Nah Ini kan Huruf Judulnya Hand Ya Headnya Headnya Kepala Dari body textnya Kita ingin Nampakkan Bahwa dia Bakul lurus Dengan Body textnya Oke Kita gunakan Yang lainnya Kita gunakan Elemen yang lain Ya Kita gunakan Ini arrow Iya Kemudian kita Pilih ini ya Yang Bundar ya Sejak dibawanya Bundar Kemudian Size nya Kita beri 3 saja Kemudian Ini besar Arrownya 250 Dibawak juga 250 Kemudian Stroke nya Kita Nolkan Ya Kemudian Ini Warnanya Kita pilih Ya Kemudian Kita aktifkan Di atas ya Teman-teman Untuk Memudahkan Meluruskan Ini garis Kita Gunakan Garis bantu Klik Di bagian atas Kemudian Kita Bawa ini Ke Oh iya Jangan lupa Teman-teman Atur ini Atur ini Ini Atur Sampai Di ujung Huruf K Ya Ya Kemudian Kita klik Ini Ini kita Aktifkan Teman-teman Jangan lupa Magnet nya Diaktifkan Untuk mempermudah Kita meluruskan Garis yang Apa namanya Garis yang Kita tambahkan Di Di Desain kita Ya Type Otomatis Ini akan Ketika kita Nyalakan Magnet nya Teman-teman Otomatis Ini Akan Menyalah Ya Type Nah Sehingga kita Tidak kebingungan Apakah ini Sudah lurus Atau enggak Ya Oke Sudah itu Kita Checklist Centang Nah Oke Bagus kan Nah Kemudian Kita tinggal Dekor Dekor Disini saya Menyiapkan Sepertinya Huruf K Ini terpotong Ya teman-teman Maka atur Di Padding Tools Padding Oke Oke Bisa Pake Spasi Tapi Lebih Bagusnya Ini Supaya Tidak Pusing Oke Kemudian kita Dekor Kita Dekor Saya Sudah Siapkan PNG Yang lain Oke Klik Nah Ingat ya Untuk Membesarkan Sekali lagi Saya jelaskan Gak boleh Menarik dari Tengah Ini Gepeng Ini ya Jangan Sekali-kali Tapi Tarik Ujung Sudutnya Oke Oke Tentang Tempatkan Disini Kecilkan Oke Nah setelah itu Teman-teman tinggal Masukkan Voternya Atau Logonya Teman-teman Bisa Memasukkan Voter Voternya Di sebelah sini Di bawah Sini Kemudian Logonya Disini Atau Disini Terserah Teman-teman Dimana Taruh Logonya Asalkan Rapi Dan Elegan Gak boleh Menyimpan Sembarangan Kalau Sebenarnya Teman-teman Ingin Menyimpan Voternya Disini Boleh Tapi Teman-teman Harus Artinya Mengikuti Alur Dari Bentuk Kayu Ini Teman-teman Bisa Ketika Membuat Apa namanya Menyimpan Logo Di atas Sini Sini Teman-teman Maka Gunakan Gunakan Ini Untuk Nampak Bahwa Logo 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 Menyatu Ini Pakai Ini Ya 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 Seperti Ya Oh gitu Tertempel Ke Apa Namanya Di Papan Papan Cukup Ya Teman-teman Kita Cukupkan Saja Untuk Video tutorial Kali ini Kita lanjut Ke Poster Selanjutnya Oh iya Jangan lupa Save 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 Ya Oke Pake Saya Paling minimal Menggunakan Hike Ketiga Very Hike Kemudian Ultra Kemudian Jangan lupa Save as Ya Save as Project Supaya Bisa Diedit Di Kemudian Hari Cukup Sekian Teman-teman Jazakum Allahu Khairan Jazakum Allahu Khairan Wabarak Allahu Fikum Sekian Sekian